Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenggot Oke ketemu lagi sama gue di youtube channel gue Cepangbang Jenggot Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih Buat kalian yang selalu support Youtube channel gue Cepangbang Jenggot Dan udah subscribe, like, komen, share ke kawan-kawan kalian Karena dengan support dari kalian Gue pribadi lebih semangat lagi Buat bikin video-video atau konten-konten Yang bisa bermanfaat buat gue pribadi Pada khususnya dan buat kita Semua pada umumnya Oke di video gue kali ini Gue cuma mau berbagi sedikit tentang Pentingnya Sifon ya Atau apa ya Nyedot kotoran yang ada di lubukan Ataupun di soliter Kalau di soliter mungkin kalau di saat kalian males Bisa kalian sifon Tapi kalau untuk waktu kalian panjang Bagusnya diuras total ya Oke sekarang gue mau ngebahas tentang Pentingnya sifon untuk lubukan Kenapa Karena banyak kasus Dimana kita ngebreed Terus burayak kita banyak Ya Burayak kita banyak Terus tiba-tiba Seminggu, dua minggu, tiga minggu Kenapa burayaknya Tiba-tiba tinggal sedikit Atau hilang entah kemana Ini mungkin menjadi salah satu penyebabnya Yang Ya yang biasa Atau yang pernah gue alamin lah Pengalaman gue Penyebabnya mungkin salah satu Karena amoniaknya terlalu banyak Mungkin kalau kalian Sium airnya itu udah agak bau ya Dan kotoran itu mengendap di bawah Dan juga daun ketapang yang sudah mau hancur Nah itu bisa menyebabkan kematian pada burayak Jadi burayak itu yang banyak Tiba-tiba hilang entah kemana Jadi gue saranin buat kalian yang Breed Atau breeding Bagusnya kalian lakuin Rutinitas sifon ini Mungkin sekitar dua minggu sekali ya Dua minggu sekali Karena kalau seminggu sekali terlalu Sering Takutnya si ikannya Karena masih kecil-kecil ya Burayak ya Takutnya mungkin Ya terganggu atau apa Kalau gue ngejalannya dua minggu sekali Seperti apa Ini sih udah gue sifon Udah gue sifon Tadi gue lupa videoin waktu gue sifon Tapi disini gue lagi mau nambahin air Jadi seperti apa Liat aja Oke Nah tadi udah gue sifon ya Tadi airnya keliatan kan batasnya segini Ini burayak jayan gue Cuma sedikit sih ya Cuma sedikit Cuma sekitar 25an Gak apa-apa Ini udah gue sifon Nanti gue bakal gue tambahin Sama yang di luar ada Ini soliter gue Karena waktu gue gak terlalu banyak Karena gue mau tinggal ke luar kota Besok 5 hari Ini gue sifon aja Ya gue sifon Nanti gak gue tambahin aja airnya Nah ini dia lubukan gue Ini udah gue sedot Tadi udah gue sifon Terus udah gue tambahin Airnya Balik ke sitik semula Ini adalah burayak belurim Lumayan lah ini Ada sekitar Mungkin sekitar 70an ekor Nah ini dia Multicolor gue Ini juga udah gue sifon Udah gue tambahin airnya Tadi gue gak sempet Nambahin Eh gak sempet videoin Terus gue tambahin daun ketapang ini Nah daun ketapang yang sisa Yang di bawah Itu gue ambil Nah ini nih Gue ambil-ambilin Terus bagian udah gue buang Jadi daun ketapang seperti ini Yang sisa Bukan sisa ya Yang bekas kalian pake di lubukan Bagusnya kalian angkat Kalian buang Karena apa Karena itu akan Ngekibatkan Dia kan hancur ya Lama-lama jadi amoniak Terus airnya jadi berbau Itu bisa mengakibatkan Si burayak sakit Terus hilang mati ya Jadi seperti itu Nah ini Ini juga nih Multicolor Udah gue Sifon juga tadi Tinggal gue tambahin airnya Ini juga burayak jain Udah gue sifon Udah bersih Ini air yang bakal gue tambahin nanti Nah ini juga lubukan female gue Udah gue Sifon juga Tuh tadi airnya kan segini ya Ini udah gue sifon Terus daun ketapang yang Lama Gue angkat-angkatin Ini juga udah gue sifon Tuh Tinggal gue tambahin air Kalau ini burayak masih baru Baru gue pindahin kemarin ya Ini juga Dan ini juga tuh Gue kuras hampir habis airnya Karena tadi agak berbau banget ya Jadi Daripada Burayaknya pada lewat Jadi gue kuras sampai agak total Nah gitu kawan-kawan Nih ya Oke Nah jadi gue tadi Sifon itu Gue Nifonnya gue pake selang ini nih Kawan-kawan Nih Selang agak besar ya Biar cepet Jadi inilah selang yang gue pake Gue isi airnya biasa Karena gue gak punya alat buat sifonnya Yang ada clipnya Yang nyimpan air Jadi gue pake selang biasa Gue isi air Terus gue Ujung satunya ini Gue taro di tempat rendah Taro disini Gue selipin Tuh masih keliatan ya Kotoran-kotorannya ya Kelihatan Duh kotoran-kotoran Buka sebuah sifon tadi Gue taro bawah Nah yang satu ini Gue pake buat ngedot ke Kayak gini Gue pake begini nih Tuh ya Seperti ini Biasalah sifon lah Pasti kita sama-sama tau Jadi kurang lebih kayak gitu aja Kawan-kawan Nah kalau sudah disifon Sudah disedot ya Terus ditambah air lagi Terus jangan lupa Kita kasih daun ketapang Nih daun ketapang tuh Tuh daun ketapang ya Dan insya Allah Ikan kita aman Sampai besar Ini buktinya seger ikannya ya Tuh Ikannya pada seger Pada terbang-terbangan Berenang sih Bukan terbang Tuh ya Pada ngumpet Nah jadi kurang lebih Seperti itu aja Selamat mencoba Kurang lebih kayak gitu ya Yang gue lakuin Buat mengantisipasi Meminimalisir tingkat Kematian burayak Dengan cara Gue sifon rutin Karena kalau gak gue sifon Namanya Ikan kan Makan Nah makan dia pasti Buang air atau buang kotoran Nah kotorannya itulah Yang bisa berbahaya Kalau terlalu banyak Buat si burayaknya Terus juga sisa-sisa Daun ketapang yang hancur Yang kita kasih awal Kalau sudah hancur Itu juga berbahaya Nah Jadi Bagusnya seperti itu Buat kalian yang Suka ngebreed Untuk menjaga Burayak kalian tetap aman Lakukanlah Sifon ini rutin Dua minggu sekali lah Kurang lebih ya Karena Namanya lubukan kan agak besar Jadi agak aman Jadi Gue saranin Atau gak Yang gue Alamin lah Yang gue praktekin Itu dua minggu sekali Lubukan gue sifon Buat meminimalisir Kematian Si burayak Kita ganti lagi Dengan air yang baru Separuh Atau Ya secukupnya lah Buat menjaga Kualitas air Tetap bagus Agar si burayaknya Juga Pertumbuhannya Tetap baik Ya Cepat Pertumbuhannya Cepat besar Karena kalau Kualitas airnya Tidak bagus Pertumbuhan Atau perkembangan Si burayak itu Akan semakin Oh ya Akan lama Gak bisa cepat besar Karena Dia kan jarang bergerak Lemes Karena kualitas airnya Gak bagus Nah jadi Kurang lebih Seperti itu aja Gue berbagi pengalaman Minimalisir Tingkat kematian Burayak Dengan cara Sifon Atau membuang kotoran Dengan cara Kita sedot Terus kita ganti Dengan air yang baru Air rendapan Supaya Kualitas air Dalam bubukan Tetap terjaga Tetap bagus Oksigenya bagus Oke Kurang lebih gitu aja Video gue kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Buat kalian yang suka Nomorid Jangan lupa Pantengin terus Youtube channel gue Sipangpang nyenggot Nanti Di seribu subscriber Bakal gue umumin ya Pengumuman Pemenangin gue nya Terus Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Oke Oke sekian aja video dari gue Sama-sama ketemu juga Untuk Tumpangan Indonesia Salam Tumpangan Indonesia Dan salam Jenggot Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax